Intro Kembali lagi bareng aku Alvina Romo Olya Bintang Sobat SMP dari Kabupaten Magelang Nah Sobat SMP setelah tadi kita ada sharing Dengan Bu Mega dan juga Bu Dewi Dan juga bahkan Kak Okta Sekarang kita mau ngapain nih Sekar Nih Vina biar kita makin seru lagi dan menarik lagi Gimana kalau kita undang guru BK nya langsung Buat temen-temen kita disini Boleh banget tuh Tujuan 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 Oke kalau kita sabut Ibu Lili Boleh dong Ibu Lili perkenalkan dengan Sobat SMP Oke terima kasih waktunya Perkenalkan Sobat SMP Nama saya Lili Iryani Kusumaningrom Saya adalah guru BK di SMP 5 Kudus Oke aku mau tanya beberapa pertanyaan nih Dengan Bu Lili Tentang bagaimana pelayanan bimbingan konseling Yang ada di SMP 5 Kudus Oke yang pertama Apakah siswa-siswi di SMP 5 Kudus ini Sering nih Bu mengunjungi ruangan BK Oke Saya sampaikan kepada Sobat SMP Siswa SMP 5 Kudus itu Sering sekali untuk datang ke ruang BK Ngapain sih Tidak hanya anak-anak yang bermasalah saja Yang datang ke ruang BK Biasanya seperti itu ya Tapi tidak di SMP 5 Kudus Di SMP 5 Kudus anak-anaknya itu Sering ke ruang BK untuk curhat Menyampaikan apapun yang sedang mereka alami Entah itu mereka mau mengikuti lomba misalkan ya Atau misalkan mereka itu menceritakan apapun ya Yang sedang mereka alami Wah keren banget ya Jadi tidak cuma untuk curhat-curhat soal masalah Terus cerita tentang cowok juga ya Bu Iya Oke Untuk pertanyaan kedua nih Bagaimana sih bimbingan konseling itu menanggapi keluhan yang dikeluhkan di dalam si Andung Baik secara langsung maupun secara manual Oke Di SMP 5 itu ada sebuah aplikasi yang namanya Si Andung Esmaku Apa sih si Andung Esmaku? Si Andung Esmaku adalah aplikasi anti perundungan SMP 5 Kudus Jadi anak-anak itu bisa mengakses ya Lewat tiga cara Yang pertama itu barcode scan Yang kedua bisa lewat gadget itu aplikasi langsung Yang ketiga anak bisa lewat website yang ada di SMP 5 Kudus 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 Dari sana mereka bisa mengadukan apapun Terkait bullying bisa Mereka bisa curhat masalah apapun Entah itu masalah pribadinya Masalah belajarnya Masalah sosialnya Maupun masalah karirnya Yang ketiga, mereka itu bisa menceritakan apa? Menceritakan praktik baik, perlakuan baik, tindakan baik, apa yang sudah mereka lakukan Itu bisa diceritakan kepada si Andung Esmaku Jadi mereka bebas mengungkapkan semuanya itu di si Andung Esmaku Selain datang langsung ke ruang BK atau chat WA ke nomor Bapak Ibu Guru BK Keren banget ya teman-teman Nah tadi yang seperti Ibu Lilik katakan itu dari si Andung dari ruangan BK juga banyak yang bisa diceritakan Aku juga mau tanya apa sih cerita yang mayoritas diceritakan oleh siswa-siswi SMP Negeri 5 Kudus Anak-anak di SMP 5 Kudus itu menceritakan terkait masalah tadi ya sudah saya sampaikan ya Masalah pribadinya, masalah pribadi tentang dirinya sendiri Masalah sosial dengan temannya Masalah belajarnya ketika mereka mengalami kesulitan-kesulitan dalam belajarnya Yang keempat masalah karirnya Setelah saya lulus SMP nih, saya mau melanjutkan kemana? Ke SMA atau ke SMK? Konsultasi seperti itu ya? Ada konsultasi seperti itu Kenapa? Karena memang posisinya si Andung itu ketika kamu, kalian atau anak-anak SMP 5 itu menceritakan kesana Dijamin kerahasiaannya Hanya banget ibu curi aku Amalim gitu ya Amalim Berarti kalau misalnya cerita diisi Andung ataupun di BK itu pasti dijamin 100% gitu ya Bu Wah keren banget di pelayanan BK di SMP Negeri 5 Kudus ini Sobat SMP Nah dari tadi nih ya Vina mulu yang tanya sekarang giliran aku selaku murid dari bulelik sendiri Nah yang aku penasarannya nih Bu ya, dari awal ya, yang aku penasarannya tuh alur dari awal siswa melaporkan ke si Andung sampai bisa Pastinya tuntas, tas, 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 tas itu tuh bagaimana Bu ya? Ya, mungkin dari teman-teman Sobat SMP nih ya, pada penasaran Pasti dong Gitu ya Nah aduannya itu seperti apa Yang pertama, tadi sudah saya sampaikan Mereka itu bisa mengaksesi Andung dari tiga cara tadi Setelah itu mereka menceritakan apa aja yang sedang mereka alami Setelah itu nanti mereka bisa melampirkan video atau foto Di sana ada tempat untuk mereka mengupload itu Setelah itu nanti mereka mengirimkan Setelah mengerimkan nih memang Bapak Ibu Guru BK terutama selaku admin Itu ngecek tiap hari Ada enggak ini aduan-aduan atau cerita-cerita dari anak-anak Ketika sudah kita akan menanggapi selaku admin Bisa langsung diselesaikan, bisa langsung ditanggapi teman-teman Berarti ada dua tahap ya Ibu ya Ada dua tahap ya, oke Ketika selesai cukup aduannya kita selesaikan di aplikasi itu sudah cukup Tapi misalkan kita butuh untuk Tindak lanjut Tindak lanjut ya misalkan mereka ceritanya enggak detail nih Kita minta sama mereka untuk datang ke ruang BK Untuk menceritakan kronologi kejadian detailnya sampai akar-akarnya gitu ya Iya gitu Setelah itu baru kita tindak lanjut nih Misalkan ketika memang butuh memediasi antara Tadi kan ada ya aduan bullying ya Kita mediasi nih antara si korban dan si pelaku Itu ketika memang sudah cukup Tindak lanjutnya seperti itu ya sudah cukup Misalkan nanti kita harus ada koordinasi nih dengan orang tua siswa Tetap kita koordinasikan Dan untuk korban-korban bullying itu tetap kita dampingi Bukan setelah selesai kita panggil selesai enggak Tapi tetap kita dampingi Masih ada keluhan-keluhan atau masih ada hal-hal yang dirasakan atau tidak Ketika memang sudah anak merasa nyaman Sudah aman Mereka bahagia Itulah rasa bahagianya Berhasil menjadi guru BK gitu ya Anak-anak juga merasa nyaman untuk belajar Kita pun juga senang karena sudah membantu Anak-anak yang mengalami masalah itu Oke Berarti Sekar ini tuh dari si Andung ini sangat sistematis sekali ya Jadi enggak langsung tiba-tiba langsung ditindak lanjutin enggak ya Bu ya Tapi kita harus tahu bagaimana masalah-masalahnya gitu Oke saya tambah lagi ya Boleh Ketika dari pihak admin itu menanggapi atau menyelesaikan Anak-anak pun akan tahu di handphonenya Akan ada tanggapan tuh kelihatan Oh ketika saya mengadukan ketika saya menceritakan Ketika saya sudah melakukan praktik baik sudah ditanggapi Anak-anak akan tahu respon dari adminnya itu Akan terlihat di sana Wah keren sekali ya berarti aplikasi si Andung Esmapo ini Nih Bu Lili Aku ada satu pertanyaan terakhir buat Bu Lili Oke Ada enggak sih Bu peningkatan sikap gitu Apa perbaikan sikap dari murid-muridnya sendiri Dari sebelum adanya si Andung Dan setelah adanya si Andung tuh Bagaimana perubahannya gitu Bagaimana perubahannya Oke Yang jelas ada perubahan ya Karena apa? Karena di dalam praktik baik itu Dari Bapak Ibu Guru BK sudah menyampaikan Silahkan kamu itu buat note atau catatan Untuk apa sebagai kampanye anti perundungan Yang pertama adalah ngajak dirimu sendiri Untuk tidak melakukan bullying Setelah itu Yang kedua itu dia ngajak sama temennya Itu dicatat di dalam note-nya Di buku hariannya Dari sana Akan ada kita tahu progres Dari masing-masing anak Saya sudah melakukan Sejauh mana sih temen saya itu Sudah ada perubahan Enggak sih Saya sendiri ada perubahan Enggak sih dari sana Dari si Andung itu Kita bisa melihat Oh praktik baiknya Sudah ada di sana Bu terlihat enggak ada perubahan Terlihat sekali Kita bisa lihat dari rapot pendidikan Di SMP 5 Kudus Terkait bullying atau kekerasan Yang semula itu kuning Menjadi rapotnya itu biru Ya Di kebiasaan sehari-hari Anak-anak pun juga Sudah bagus Mulai membaik Mulai membaik ya Mulai membaik Tidak ada Masih ada ejekan Tapi tidak sebanyak itu Makanya disini ada duta perubahan Ya Ada projek GAPI Maesmaku Apa itu Bu? Boleh dijelaskan enggak Bu? Oke Secara singkat gitu? Boleh GAPI Maesmaku itu Gerakan Anti Perundungan Generasi Emas SMP 5 Kudus Kita disana Mendatakan narasumber Mengajak teman-teman Untuk Mengkampanyekan Anti Perundungan Dengan Banyak cara Dengan merupakan Wah sekarang ternyata Pelayan BK yang ada di SMP Negeri 5 Kudus ini Benar-benar top banget Top Marco top sih Apalagi sharing-sharing kita hari ini Dengan Bu Lili Keren banget Sobat SMP Jadi boleh nih Diterapin di sekolah kalian Juga Sobat SMP Fina Bu Lili Gimana kalau kita bikin Lebih menarik lagi Lebih seru lagi Lebih mengebu-gebu Gimana kalau kita Panggil Bapak Kepala Sekolah Yang hebat dari SMP Halo Halo Bapak Halo Boleh perkenalkan diri dong Pak Baik perkenalkan Nama saya Abdul Rahim Anak-anak familiar Memanggil saya Pak Rahim Sesuai dengan artinya Pak Rahim adalah Penyayang Jadi saya penyayang Anak-anak semuanya Penyayang Yang pertama Untuk Bapak Rahim Kami dari Dintang Sobat SMP Dan juga dari Direkturat SMP Mengucapkan terima kasih Telah mengizinkan kami Dan mengundang kami Untuk ada di SMP Negeri Lima Kudus ini Sama-sama Oke Bapak Jadi pertanyaan dari aku Yaitu Apa sih upaya Untuk mencegah Terjadinya bullying Di sekolah ini Baik Sobat SMP Saya tersayang Kalau tadi Anak-anak selalu curhat Kepada guru BK Maupun guru yang lain Sekarang gantian Guru-guru curhatnya Ke siapa? Ke kepala Sekolah Nah Berbagai masalah Yang terdapat Di sekolahan Dikomunikasikan oleh Guru-guru Baik guru BK Atau guru MAPEL Atau wali kelah Dan bidang kesiswaan Terkait dengan Gejala Meningkatnya Perundungan Nah Untuk itu Saya selalu kepala sekolah Membuat langkah-langkah Jadi Perundungan Tidak bisa diselesaikan oleh Satu orang Saja kepala sekolah Dalam waktu singkat Kita semuanya harus berkolaborasi Yang pertama Guru BK Sudah berkoordinasi dengan kita Dan akhirnya Menyampaikan Kira-kira Masalahnya apa Dalam penanganan Perundungan Ternyata Permasalahan adalah Diaksesnya yang Tidak begitu cepat Dan mungkin Anak-anak ada yang malu Untuk Bercerita Atau bercerita Kepada Guru BK Akhirnya Dari hasil diskusi Ditemukanlah Sebuah aplikasi Si Andung Itu hanya Salah satu upaya Upaya yang lain Saya selalu kepala sekolah Karena perundungan itu Tidak hanya terjadi Antara siswa dengan siswa Betul? Betul Benar gak kalian Merasa Dibuli Oleh Guru-guru Walaupun tidak disengaja Ini harus diakui Saya juga mengakui Pasti ada Satu dua guru-guru Yang mungkin Tidak merasa Kalau yang dikatakannya Itu ternyata Termasuk Menyakiti hati Anak-anak sekalian Akhirnya Langkah pertama Saya harus Memberi sosialisasi Membuka mindset Para guru Untuk Mencoba Mencegah perundungan Dimulai dari Diri guru sendiri Ya Itu yang pertama Yang kedua Kita selalu menerapkan Namanya disiplin positif Wow Apa itu apaan itu? Jadi Kita memandang segala sesuatu Itu positif Jadi anak-anak Anak-anak itu Juga Di masa remaja Pasti akan bergejolak Pasti akan Kreatifitas Dia akan Naik Pasti gerakannya Akan semakin lepas Maka guru-guru pun Harus memahami itu Sehingga kita Buka mindset-nya Bagaimana caranya Kita menangani Anak-anak yang Luar biasa Aktif dan atraktif ini Di sini Tidak ada anak-anak Yang ada Hanya anak yang kreatif Berikutnya Kita Membuat gerakan Yang namanya Gerakan itu Harus bersama-sama Serentak Ya guru Ya kepala sekolah Ya anak-anak Namanya gerakan Tadi sudah dijelaskan Yang bulu ini Gapima Jadi gerakan Anti Perundungan Nah itu Nah Apa yang kita Rumuskan ini Juga kita komunikasikan Ke orang tua Jadi kita juga Sosialisasi dengan orang tua Bagaimana caranya Kita Secara bersama-sama Di sekolah Anak-anak Itu adalah Kewenangan guru Tapi di rumah Itu adalah tanggung jawab Orang tua Sehingga Nanti satu dengan yang lainnya Sama-sama Kita akan Mengikis habis Perundungan yang ada Di SMP Dan insya Allah Dengan gerakan Yang bersama-sama ini Perundungan Akan bisa Diminimalisir Kalau dihilangkan Mungkin tidak bisa Tapi diminimalisir Sehingga Kalau ada Gejala perundungan Bisa diatasi Secara cepat Dan Tepat Jadi seperti yang Dikatakan Pak Rohim Tadi kita juga Tidak boleh Overthinking Gitu ya Sekar ya Oke Untuk yang selanjutnya Aku juga mau Tanya dengan Pak Rohim Itu bagaimana Rapor pendidikan Di SMP Negeri Lima Kudus Ini Setelah Adanya Si Andung Esmaku Baik Dua tahun yang lalu Kami Agak was-was Melihat rapat pendidikan Ternyata Di semua lini itu Sudah hijau Tapi ada satu Yang kuning Ternyata adalah Iklim Keamanan sekolah Sehingga kita cari Penyebabnya Dan sudah kita diskusikan Akhirnya muncullah Kegiatan-kegiatan tadi Dan Tahun kemarin Rapat pendidikan Sudah keluar Dan alhamdulillah Yang asalnya kuning Bisa menjadi hijau Dan nilainya naik 8 poin Sudah luar biasa Wah keren banget sih Sekar-sukar SMP-mu tuh keren banget sih SMP siapa dulu dong Oke deh SMP Negeri Lima Kudus Dan juga beri upload ya Sama Kepala sekolah Kuru-kuru Aksinya gak hanya satu ya Tapi gencar banget Untuk meminimalisir Yang namanya Perundungan Di satuan sekolah Betul banget itu Jangan salah mbak Anak-anak pun sekarang Sudah berani Ke kantor kepala sekolah Untuk sekedar curhat Atau mungkin bercerita Terkait dengan Apa saja yang dialami Wah keren banget Siswa-siswi di SMP Negeri Lima Kudus ini Bapak Rohim Nah sobat SMP Kali ini Aku mau tanya nih Siswa-siswi dari SMP Negeri Lima Kudus Soal Si Andung Esmaku Nah sobat SMP yang ada disini Boleh angkat tangan yuk Saya-saya Yuk-yuk Maju ke depan yuk Halo Oke ini adalah siswa dari SMP Negeri Lima Kudus Sobat SMP Boleh perkenalkan dirinya dong Halo semuanya Perkenalkan Nama saya Rehan Haji Prakama Saya kelas 9 Bersekolah di SMP Lima Kudus Oke Rehan ya namanya Oke Rehan Aku mau tanya nih Bagaimana pendapat kamu Tentang si Andung Oke baik Pendapat saya Mengenai si Andung ini Murid Murid di SMP Lima Kudus itu Menjadi lebih Terbuka gitu ya Terbuka tentang masalah Yang dalamnya Dan Melalui fitur-fitur itu Siswa SMP Lima Kudus Dapat menceritakan Segalanya Mulai dari masalah negatif Maupun Hari-hari yang Mereka alami Di sekolah SMP Lima Kudus Wah tepuk tangan dong Sobat SMP Oke Terima kasih Rehan Telah memaparkan pendapatnya Kita ada hadiah dong Nih untuk Rehan Terima kasih Dipakai dong Dipakai biar kece Waduh Terima kasih Rehan Nah Sobat SMP Oke Kalau cuma satu siswa aja Enggak seru ya Sekolah Gimana kalau kita cari Satu siswa-siswi dari SMP Boleh banget Lima Kudus lagi Oke Nah siapa disini yang mau Menjawab pertanyaan lagi Boleh dong Haji ke depan Halo Boleh perkenalkan dong Nama kamu siapa Perkenalkan Nama saya Nihaya Dari kelas 8 Saya Menjadi Baikin dari SMP Nah Nihaya Aku mau tanya nih Bagaimana sih ketika kamu Menggunakan si Andung ini Pernama saya buka aplikasinya Lebih dahulu Lalu saya memilih jenis Yang saya akan Keluhkan gitu ya Bahkan di aplikasinya Seperti curhat Atau berasal baik Atau mengaporkan Hal bullying Oke Di si Andung ini Kamu pernah curhat gak sih Pernah dong Pastinya Berarti Sisi SMP Negeri Lima Kudus ini Sangat gencar ya Untuk Menceritakan keluhannya Yang ada di SMP Negeri Lima Kudus ini Oke Dikasih hadiah gak Sekar Dikasih dong Ini buat Nihaya Sampai dulu pake Keren Action ya ladies Nah gini-gini Terima kasih Sobat SMP Kan tadi udah Bagaimana sih Menggunakan si Andung Dari SMP Negeri Lima Kudus ini Nah sekarang Aku mau tanya nih Tentang testimoni Dari siswa Maupun siswi SMP Negeri Lima Kudus Tentang Bagaimana nih Sekolah di SMP Negeri Lima Kudus Sekar Gitu Oke Boleh di Sobat SMP Yang ada di sini Boleh angkat tangan dong Iya Oke Boleh maju ke depan Nah boleh nih Kamu kenalin diri Ke Sobat SMP Yang lagi nonton Siapa sih nama kamu Biar kita pada kenal ya Semuanya Oke Perkenalkan Halo semuanya Sobat SMP Perkenalkan Nama saya Sarayana Rezida Dari Kelas 8 Dan Termasuk Siswi SMP Kudus Testimoni dari saya Sudah 2 tahun di sini Itu memang Kedisiplinannya Sangat dijaga Apalagi Sekarang Pinjermat itu Dijadikan Apa sih Atribut yang Setiap Dari yang dipakai Dan di dalamnya Ada kata-kata Positif Yang harus Dijadikan Pedoman Biar sikapnya Lebih optimal Dari yang sebelumnya Dan juga Di sini Saya merasakan Pak Dava Bu Lili Juga Kadang Baik hati Bisa dengerin Ceratan Murid-muridnya Biar lebih terbuka Sama Murid-muridnya Terima kasih Wah Keren banget Nah emang Ya Sobat SMP Aku tuh Dari tadi Salfok Sama Pin Yang ada Di Sekar Ini Wah Berarti Ini adalah Juga Salah satu Aksi Untuk Meminimalisir Namanya Anti Perundungan Oke Terima kasih Seraya Eh Hadiahnya Mau Oke Kita kasih Tes Sekar Mau gak Ini aku juga Mau loh Terima kasih Seraya Terima kasih Ya teman-teman Dan juga Sobat SMP Terutama Dengan Bapak Rohim Dan juga Ibu Lili Atas sharing-sharing Kali ini Nah Sobat SMP Penasaran kan Bagaimana Kelanjutan Dari dialog Sobat SMP Untuk itu Stay tune Terus ya Tapi Sebelum itu Mari kita Saksikan Penampilan Angklung Dari SMP Negeri Lima Purwokim Dari 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 Adari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati